Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa seluruh warga Amerika Serikat berusia 16 tahun ke atas berhak di vaksin mulai 19 April mendatang. Target tersebut lebih cepat dua pekan dari yang sebelumnya diagendakan pada 1 Mei. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat telah memberikan 150 juta dosis sejak Biden berkuasa. Biden akan mengarahkan negara bagian untuk memperluas jangkauan vaksinasi pada 19 April. Hingga saat ini belum ada vaksin yang diizinkan untuk anak di bawah 16 tahun meski pengujian terus dilakukan. Pengumuman Biden telah mengonfirmasi kepada publik bahwa semua orang berhak di vaksin di seluruh negeri tanpa melihat apakah memenuhi syarat atau tidak melalui situs ataupun sumber informasi lainnya. Pemerintah Amerika Serikat memastikan tidak ada lagi aturan yang membingungkan terutama bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.